Yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri. Yang bangga dengan adat tradisi dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu pemikiran kehendak dan racang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa cacimaki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Yang menghindari adu domba. Yang menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk. Demokrasi yang damai. Demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama. Kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun. Tojibatun warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan. Cukup sandang. Cukup papan. Kita cita-cita kita adalah melihat. Wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum. Bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian. Kita harus ingat. Bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa. Seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan. Harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat. Setiap pemimpin. Dalam setiap tingkatan. Harus selalu ingat. Pekerjaan kita. Harus untuk rakyat. Bukan. Bukan. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian. Kita harus mengerti selalu. Sadar selalu. Bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan. Bebas dari kemiskinan. Bebas dari kelaparan. Bebas dari kebodohan. Bebas dari penindasan. Bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian. Masih ada saudara-saudara kita. Usianya di atas 70 tahun. Masih menarik beca. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu. Kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan. Baru boleh kita sungguh-sungguh puas. Dan bangga dengan prestasi Indonesia Merdeka. Sebelum itu marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Saudara-saudara sekalian. Semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya. Untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Saudara-saudara. Dalam sejarah politik. Hal ini mudah diucapkan. Tidak mudah untuk kita capek. Tapi kita bisa capek kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan. Kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding semangat. Sesudah bertanding. Mari kita berhimpun kembali. Presiden Jokowi Dodo mengalahkan saya. Berapa kali ya? Saya lupa. Tapi begitu beliau menang. Beliau menang ya. Beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak. Ayo bersatu. Terima kasih. 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 Presiden Jokowi Dodo sudah mengirim banyak bantuan hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di RAFA. Dengan risiko yang sangat tinggi, dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di RAFA, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Saudara-saudara kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih kepada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan-pahlawan yang lain, Igu Stingurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasuddin, Tegu Umar, Cudnyadin, semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Promotor Pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita ideologi negara Pancasila. Yang keluar masuk penjara dibuang di mana-mana dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri-pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto, yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri. Yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie, yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid, yang telah memberi contoh toleransi antaragama, antar suku, yang menjunjung tinggi, inklusif Indonesia yang inklusif dan toleransi antaragama. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati, yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 1998. Harus diakui di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoy. Yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbang sih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Presiden Jokowi Dodo Dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin Terima kasih atas kepemimpinan Bapak Terima kasih atas kenegarawanan Bapak Bapak telah menakudai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini, ingat waktu COVID-19, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri, telpon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak, beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana Wong Cili, bagaimana Warung Tegal, bagaimana Ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, akhir kata saya mohon doa restu, saudara-saudara. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar semua kekurangan kita akui dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Saudara-saudara sekalian, kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia mas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kita tidak mau mengganggu siapapun, kita tidak mau mengganggu bangsa lain, tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Semoga Tuhan yang menghabiskan Allah SWT yang memiliki sekalian alam, semoga melindungi kita semua. Semoga menyertai kita semua dalam perjalanan kita, dalam pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan raja kita. Kita juga berdoa kepada yang maha kuasa, agar tamu-tamu agung kita, mereka-mereka-mereka yang datang dari jauh, akan kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan aman, dan dalam keadaan terus bersahabat dengan kita, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.